Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, cuaca ekstrem benar-benar memengaruhi kita semua. Kira-kira apa yang bakal terjadi pada kota, lingkungan, dan rumah kita? Untuk membantu kita memahami dan memerangi dampak perubahan iklim, Uni Eropa baru saja meluncurkan sebuah proyek raksasa, Kembaran Digital Planet Bumi. Kembaran Digital yang dimaksud adalah representasi virtual dari sebuah objek atau sistem yang mencerminkan apa yang ada di dunia nyata. Kembaran Digital dirancang serealistis mungkin, dan teknologi AI digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario. Tujuannya untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Proyek Uni Eropa Destination Earth atau Destiny bisa menjawab pertanyaan seperti apakah lokasi ini tempat yang tepat untuk membangun rumah? Berbagai simulasi bisa diakses melalui platform Destiny. Aplikasi ini bisa menunjukkan hal-hal seperti kemungkinan apa yang bisa terjadi ketika banjir pelanda lingkunganmu atau bagaimana skenario iklim yang berbeda dapat memengaruhi pariwisata di wilayahmu. Jika kamu adalah seorang petani, mungkin kamu ingin tahu bagaimana iklim bisa memengaruhi hasil panenmu. Atau mungkin kamu hanya ingin tahu di mana tempat terbaik untuk memasang panel surya. Kegunaannya tidak terbatas lho. Platform Destiny juga menawarkan wadah untuk membangun skenario-skenario spesifik buatan sendiri kepada para pengguna dan pengembang aplikasi. Saat ini hanya ada beberapa layanan yang berjalan selagi data masih terus ditambahkan. Tujuannya untuk memiliki replika digital bumi dan semua sistemnya pada 2030 mendatang. Inti proyek ini adalah basis data besar yang disebut Data Lake. Basis data inilah yang mengumpulkan data lingkungan dari penyedia utama seperti Badan Antariksa Eropa, Lembaga Pengamatan Bumi Kopernikus, dan lain-lain. Jadi, setiap kali peneliti menjalankan simulasi pada kembaran digital bumi ini, data yang dihasilkan oleh model juga dimasukkan ke dalam basis data. Oh iya, tidak hanya Uni Eropa yang mengembangkan kembaran digital planet bumi ini lho, perusahaan teknologi Nvidia juga mengembangkannya. Menurut perusahaan itu, pemerintah Taiwan ingin menggunakan model mereka untuk memprediksi angin topan. Tetapi, tidak hanya kembaran digital planet saja yang bisa dibuat, model data ini juga bisa digunakan dalam segala jenis konteks. Ada tiga contoh lain penggunaan kembaran digital. Kembaran digital dari tubuh manusia atau organ tertentu bisa membantu pengujian prosedur sebelum tindakan operasi bedah sesungguhnya. Mensimulasikan operasi bedah pada kembaran digital juga bisa memprediksikan resiko yang akan terjadi, sehingga proses pembedahan bisa jadi lebih aman. Dengan kembaran digital suatu kota, perencanaan tata kota bisa menguji bagaimana penghijauan dan struktur bangunan dapat berpengaruh terhadap kualitas udara, suhu, ataupun angin. Informasi semacam inilah yang bisa membantu memutuskan di mana seharusnya suatu toko, sekolah, bahkan jalanan layak dibangun. Perusahaan kereta api nasional Jerman, Deutsche Bahn, juga menciptakan kembaran digitalnya dari jaringan kereta api milik mereka. Simulasi perubahan rute atau jadwal kereta api bisa membantu memperkirakan dampaknya bagi para pelancong dan meminimalkan gangguan. Singkatnya, kembaran digital ini tujuannya untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan risiko. Tetapi, program ini membutuhkan daya komputasi yang banyak dan saat ini hanya tersedia untuk institusi besar. Nah, ini nih komputer yang menjalankan kembaran digital bumi milik NVIDIA. Luar biasa bukan?